Hai baik ketemu lagi dengan terjemahin yuk kali ini kita akan melanjutkan terjemahan buku bahasa Inggris kelas 7 dari halaman 20 ke halaman 21 bab 2 chapter 2 atau bab 2 judulnya this is me ini saya kita akan mempelajari untuk berbagi dan menanyakan tentang masing-masing maksudnya antara teman kita termasuk yaitu identitas identitas kita hobi dan apa yang kita sukai Hai hobi dan apa yang kita sukai jumlah anggota keluarga memperhatikan dan menanyakan pertanyaan kita akan mempelajari mempelajari menyampaikan pada orang lain tentang nama kita asal kita dan alamat rumah kita ini akan kita ini yang akan kita lakukan pertama kita akan mendengarkan secara hati-hati kepada mendengarkan guru kita yang disampaikan yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita fakta tentang 6 ucapan satu persatu kedua kita akan mengulangi mengulanginya presentasi yang disampaikan oleh guru tadi masing-masingnya jadi perorangnya akan disuruh nanti untuk mengulang pengucapannya kita akan mengulang pengucapkan kalimatnya secara keras jelas dan benar Halo nama saya Hasnida saya dari Sumatera Barat saya tinggal di padang di kampung mutiara jalan kemangi lebih tepatnya saya tinggal di jalan kemangi nomor 23 selamat pagi selamat pagi nama saya Ismaks Bae dari saya dari Nusa Tenggara Timur saya tinggal di Kupang Kupang nama kota kecamatan angkasa di Jalan Denpasar di Jalan Denpasar tepatnya saya tinggal di Jalan Denpasar nomor 5 nah ini yang akan kamu lakukan nanti namanya kamu tukar dengan nama kamu dimana kamu tinggal dan alamat alamat alamatnya ini Hai nama saya Tito Peso 5 saya dari Pulau Seram saya tinggal di Kampung Medan RT4 RW7 di Jalan Teratai Tepatnya Tepatnya saya tinggal di Jalan Teratai nomor 23 Halo nama saya Haira saya dari Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah ya saya tinggal di Pelangka Raya Pelangka Raya nama kota ibu kota di Kalimantan Tengah di Kecamatan Rangkutan RT3 RW4 Jalan Belimbing Tepatnya saya tinggal di Jalan Belimbing nomor 15 Selamat siang Nama saya Dede Fatima saya dari Jawa Barat tinggal di Bandung di Kampung Pandan di Jalan Serai di Jalan Serai Tepatnya saya tinggal di Jalan Serai nomor 46 Bandung Hai nama saya Azwar saya dari Sulawesi Selatan saya tinggal di Makasar di Kampung Angin Mamiri RT4 RW5 saya tinggal di Jalan Buntu saya tinggal di Jalan Buntu lebih tepatnya di Jalan Buntu nomor 10 Makasar yang perlu diperhatikan disini adalah penggunaan in on dan at jadi kalau in itu lokasinya lebih luas on lebih menjurus lebih kecil ya dan lebih tepatnya pasnya itu adalah menggunakan at ini sering apa namanya menjadi permasalahan tersendiri perbedaan in on dan at nah sekarang perterjemahannya ini kita akan bekerja di kelompok kita akan mempresentasikan tidak membaca fakta-fakta tentang tiap-tiap orang eh di masing-masing orang ya masing-masing kita secara langsung oral jadi oral ini langsung maksudnya pengucapannya itu langsung ini yang akan kita lakukan pertama kita akan mempelajari contoh yang di atas tadi secara hati-hati hati-hati ini ya kedua dengan bentuk format yang diberikan di bawah ini ini dia formatnya kita akan menulis fakta-fakta tentang masing-masing orang kita akan menuliskannya kemudian kita akan belajar will learn artinya belajar bagaimana mempresentasikannya menyampaikannya jadi tidak membaca informasi tersebut masing-masingnya secara oral jadi guru nanti akan menyuruh kamu untuk tampil di depan tanpa membawa kertas jadi tidak ada yang harus dibaca yang bisa kamu baca kita akan menggunakan preposisi nah add on in ini namanya preposisi untuk tempat untuk tempat-tempat ya karena ini ada S jadi jamak kita akan mengucapkannya mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca ya punctuation mark ini secara benar ini artinya tanda baca ya kita akan mengucapkan kata-kata itu secara keras jelas dan benar jika kita mem mem memperoleh ya maksudnya gini kalau kita memperoleh kita menemui kesulitan ya menemui kesulitan kita akan menanyakannya ke guru untuk dibantu nah ini yang saya sampaikan tadi bentuk apa namanya catatan nama kamu tulis disini nama kamu place of origin alas alas asal kamu dari mana kamu asalnya kalau kita Indonesia mungkin dari Nusa Tenggara Timur Sumatera Barat Irian Jaya atau dari mana alamat rumah jadi place of origin ini provinsi saja ya alamat rumah ini preposisinya perhatikan kalau alamatnya tepat pakai menggunakan nomor rumah harus pakai ad jalannya pakai on kalau ada RT RW sebutkan kalau tidak beri strip saja kelurahan begitu juga kecamatan nah ini karena karena lokasinya lebih luas daripada on dan ad menggunakan in jadi kecamatannya kecamatan angkasa kita kotanya adalah Kupang Kupang collecting information mengumpulkan 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 informasi kita akan bekerja dalam kelompok yang masing-masing kita akan mempresentasikan tidak membaca fakta-fakta yang sama tentang diri kita sendiri di dalam kehidupan nyata secara oral jadi maksudnya ini yang di atas kita catatan ini kita buat berdasarkan nah ini max by dimana dia tinggal nah sekarang beda lagi ini kita akan membuatnya untuk diri kita sendiri misalnya nama anda anda adalah siapa kira-kira mungkin Antonius ya angkap Antonius nah kamu tulis disini Antonius asalnya dari mana mungkin dari anggaplah dari Bengkulu misalnya alamat rumah alamat rumah sekarang jadi misalnya kamu asalnya Bengkulu tetapi tinggal di Jakarta buat kalau ini alamat rumah kamu sekarang jadi asalnya dari Bengkulu alamatnya di Jakarta misalnya R7 jalan pegangsaan on jalan pegangsaan RT7 RW5 kelura RT 7 RW5 kelurahan pegangsaan kecamatan pegangsaan di Jakarta nah seperti itu ini yang kita lakukan ya ini dengan formulir ya format yang sama masing-masing kita akan menulis fakta-fakta diri kita sendiri kita menuliskannya kemudian kita mempresentasikannya di depan kelas tidak membaca ya masing-masingnya membacakannya orali mengucapkannya ya bukan membaca mengucapkan nah ini sama kita akan menggunakan preposisi yang tepat yang benar untuk tempat kita akan mengucapkan kata dan menggunakan pang sesien ya eh tanda baca yang benar mengucapkannya secara keras jelas dan benar jika ada masalah misalnya kita tidak tahu cara mengucapkan adres misalnya nah kita tanya sama guru nah we will go to our teacher for help nah sekarang kita akan menanyakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang nama kita asal dan alamat ini ini yang akan kita lakukan pertama kita akan menanyakan secara seksama guru oh kita akan mendengarkan secara seksama yang di ucapkan yang di ucapkan oleh guru tentang pertanyaan interaksi pertanyaan dan jawaban seorang per orang ya masing-masing kita kemudian yang kedua second kedua kita akan mengulanginya pertanyaan dan jawaban dan jawaban setelah setelah guru setelah guru jadi setelah guru itu mengucapkan kita kita ucapkan juga kembali kemudian di kelompok kita akan bermain the roles of speakers ya maksudnya masing-masing kita itu akan permainannya berbentuk masing-masing kita akan mengucapkannya kita akan mengucapkan kalimat secara keras jelas dan benar nah ini bentuk permainannya si bu gurunya menanya what's your name dan si murid menjawab my name he is Hasnidah nama saya Hasnidah where you from dari mana asal kamu saya dari Sumatera Barat where do you live di mana kamu tinggal I live in Padang saya tinggal di Padang di Kampung Mutiara Jalan Kemangi lebih tepatnya saya tinggal di Jalan Kemangi nomor 23 nah ini yang disebut roles of the speakers nah ini juga ya seperti ini yang akan kita mainkan jadi nanti teman kamu akan menanyakan kamu menjawab atau kamu teman kamu yang bertanya kamu jawab kalau ini si Max Bae kita akan bekerja dalam grup dalam kelompok masing-masing grup terdiri dari 5 orang orang di luar grup kita oh begini masing-masing grup akan menemui 5 orang 5 teman yang di luar grup kita jadi misalnya di kelas kamu itu ada 20 orang artinya ada 4 grup nah kalau kamu masuk grup A maka kamu akan menemui bersama-sama 5 orang untuk menemukan fakta-fakta yang sama tentang mereka di kehidupan sehari-harinya seperti contoh di bawah secara oral ini akan kita lakukan pertama kita akan membawa formulir yang sama untuk mencatat tentang orang yang akan kita temui kita akan menulis hanya satu nama di masing-masing catatan kedua kita akan menemui akan pergi ke masing-masing orang dan menanyakan asal asal mereka asal mereka dan alamat rumah secara lengkap komplit lengkap home address home rumah adres alamat alamat rumah secara lengkap terakhir kita akan menempelkan catatan tersebut di dinding kelas di dinding kelas di dinding ruang kelas ya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang lain atau dari orang yang dari luar grup kita yang mengunjungi mengunjungi catatan kita jadi tadi ada empat grup maka ada tiga grup lagi berjumlah 15 orang yang akan mengunjungi catatan kita yang kita tempel di dinding kelas kami kami berjanji kami akan menggunak kami hanya akan menggunakan bahasa Inggris kami tidak akan menggunakan bahasa Indonesia kami akan menggunakan preposisi yang tepat yaitu in on and untuk tempat kami akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar kami akan mengucapkan kata tersebut secara keras jelas dan benar jika kami menggunakan kami menemui masalah kami akan pergi atau menemui guru untuk minta tolong nah ini orang yang kamu temui misalnya ya ya di kelas kamu kalau misalnya di kota besar mungkin ada yang dari Medan dari Sumatera Barat dari Bengkulu atau dari mana bisa kami akan belajar bagaimana mengucapkan nama kami eh tunggu sepertinya ini kamu harus bersumpah ya ya bukan bersumpah berjanji jadi sebelum permainan dimulai setelah kamu tempelkan tempelkan catatan-catatan tadi tentang alamat tadi nah kamu berjanji janjinya ini akan menggunakan bahasa Inggris tidak akan menggunakan bahasa Inggris menggunakan menggunakan preposisi secara tepat menggunakan menggunakan kata tanda baca secara benar dan mengucapkannya secara keras jelas dan benar itu berjanji dalam kelas nah ini yang akan kita lakukan pertama kita akan mempelajari dari tiap huruf secara benar kedua kita akan mengulanginya mengulangi contoh-contoh ee bukan kita akan mengulangi mengucapkannya setelah diucapkan oleh guru kemudian dalam kelompok kita akan mempelajari untuk mengucapkan nama dari seluruh siswa di kelas jadi kamu akan mengucapkan nama-nama teman kamu di kelas dalam bahasa Inggris dan nama-nama guru seluruh guru all our teachers nah kami akan mengucapkan kata secara keras jelas dan benar mari ucapkan tiap huruf secara keras jelas dan benar ini uruhnya abjat abc sampai z Von tapi tidak ya tidak seperti abc d tidak seperti itu tapi menggunakannya berdasarkan bagaimana orang Inggris mengucapkannya nah Sekarang Ucapkan nama kita Spell Spellnya itu Mengeja Mari eja Nama kita Nama saya Siti Ini Apa yang disampaikan guru Nanti S nya bagaimana Pengucapannya I nya bagaimana T nya bagaimana I nya bagaimana B begitu juga E N I Nah Coba tanya gurunya nanti ya Nah sampai sekian dulu Untuk hari ini Sampai halaman 28 Mudah mudahan Ini terbantu Bisa membantu Anda Mungkin anaknya Belajar kelas 7 Kalau Anda merasa terbantu Silahkan di like Dan Saya berharap Bisa kamu Subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa